Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya siap tentang segmen skutik crossover nih brosis skutik baru berdesain crossover agresif resmi meluncur nih selain berdesain super gahar dan unik skutik ini juga dipekali kapasitas mesin yang cukup bertenaga lho brosis tapi sebelum kita bahas mesinnya kita bahas tampilan luar dari skutik ini dulu ya mulai dari desain fairing depannya memiliki desain yang terinspirasi dari sosok ular black mamba dengan desain fairing yang mengembang pada bagian sisinya dan membentuk pola taring enggaknya itu aja brosis menariknya pada bagian headlightnya menggunakan desain single headlight yang mirip dengan Yamaha XY dan DRL list pada bagian sisinya serta send light di bagian atas beralih pada panel instrumennya menggunakan panel full digital yang cukup lebar dengan backlight elegan lalu di bagian dashboard depannya terdapat kompartemen barang lubang tangki pada bagian kiri dan slot USB charging meskipun hadir di segmen crossover pada skutik ini memiliki dek bawah yang rata jadi skutik ini lebih fungsional selain itu brosis pada bagian bagasi bawah joknya juga terbilang cukup luas dengan kapasitas 28 liter lanjut ke bagian stop lemnya terlihat menggunakan dual design terlihat seperti tarik serta send light yang terletak pada bagian sparkboard belakang bergaya mudguard lalu untuk urusan suspensi dan kaki-kaki pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 13 inci dan ban 120x70 serta pengereman depan cakram ABS dual channel dari Bosch dan di belakang menggunakan suspensi single proling dengan velg 13 inci dan ban 130x70 serta pengereman belakang cakram juga berdesain ala skutik crossover pada skutik ini dibekali mesin berkapasitas 158cc satu silinder empat katu selain itu pada skutik ini juga sudah dibekali traction control system atau TCS yang berfungsi menjaga ban agar tidak selip di permukaan jalan yang licin yang terakhir brosis untuk urusan harga pada skutik yang berlabel MBBCU atau Mamba crossover unik dari pabrikan SYM ini dibanderol 50 jutaan brosis nah jadi gimana brosis? kalian tertarik gak di membinang skutik bergaya crossover ini? tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya sub indo by broth3rmax